Pagi, saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Paskali Siswari. Pagi ini tim penyelamat telah menemukan Kapolda Jambi dan rombongan yang sebelumnya mendarat darurat di Bukit Tamiya Jambi. Saat ini posisi heli sudah terlacak dan tim penyelamat sedang berusaha mengevakuasi Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono beserta rombongan. Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono dan rombongan mendarat darurat saat sedang dalam perjalanan melaksanakan kunjungan kerja peresmian kantor SPKT Polres Kerinci dan pengamanan kunjungan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di Kerinci. Sebelumnya, saudara Kapolda Jambi memastikan pihaknya telah mengirimkan tim dengan dua unit helikopter untuk membantu evakuasi helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono. Selain mengangkut Kapolda Jambi, Kapoldri menyebut helikopter yang mendarat darurat itu juga ditumpangi oleh Dip Reskrimum Polda Jambi, Dirpo Airut Polda Jambi, Korspri dan Ajudan Kapolda Jambi. Polri juga menurunkan tim dari satuan BRIMOB yang memiliki kemampuan pencarian dan penyelamatan ke lokasi. Dalam proses evakuasi, Polri dibantu masyarakat dan para pencinta alam yang memahami lokasi untuk mengetahui dan membantu menuju ke titik lokasi helikopter yang mendarat darurat tersebut. Kita telah mengirimkan tim untuk melakukan evakuasi terdiri dari dua helikopter yang kita perangkatkan dan kemudian juga tim dari BRIMOB yang memiliki kemampuan melaksanakan SAR dan juga kita dibantu juga oleh masyarakat ataupun para pencinta alam yang kebetulan juga mengetahui dan membantu kita untuk menuju ke titik yang kita akan lakukan evakuasi. Saat ini tim sudah berada di kurang lebih 3 atau 4 km dari lokasi namun karena memang wilayahnya perbukitan sehingga kita juga membutuhkan waktu.